Mabus Polri melansir data polisi tersangkut masalah narkotika dalam dua tahun terakhir, 2012 hingga 2014. Dari 72 anggota polisi yang diperhentikan, 39 diantaranya tersangkut kasus narkotika. Polri merinci tahun 2012, 35 kasus narkotika menjerat oknum polisi. Empat kasus lainnya terjadi di tahun 2013. Belum ada data resmi di tahun 2014, namun yang terbaru tentunya kasus yang menjerat AKBP Idaendri Prastiono dan Pribka MPH Rahab. Sangsi terberat polisi yang tersangkut kasus narkotika diperhentikan secara tidak hormat. Namun ada pula polisi yang hanya direhabilitasi karena terindikasi sebagai pembina. Bapak, seperti yang Anda katakan tadi, penangkapan AKBP Idaendri dan Prifgarir Rahab ini karena penangkapan seorang perempuan Filipina di Bandara Kuala Lumpur. Dengan penangkapan ini, apakah ada indikasi kuat bahwa para anggota polisi ini terlibat jaringan sindikat narkoba internasional? Ya ini baru dugaan seperti itu. Jadi tentu kita hormati temuan-temuan dari polisi di Raja Malaysia dan tentu kita masih menunggu ya proses pembuktiannya. Apakah benar yang namanya AKBP Ida ini keterkaitannya dengan jaringan internasional? Tentu ini masih sebuah tanda tanya bagi kita juga oleh karenanya jawabannya ya tentu hasil dari pemeriksaan kepolisian di Raja Malaysia itu yang nantinya akan menjelaskan ya. Bagaimana posisi? Ya, kita berharap itu nanti akan kita dapat dari mereka-mereka selama katakanlah di hari ke-14 ya yang terakhir nanti. Pak Boy, di luar penangkapan dua anggota polisi kita di Malaysia, selama ini banyak sindiran bahwa sebagian anggota polisi itu justru menjadi backing bandar narkoba? Ya, bisa saja mungkin ya. Tetapi begini ya, kita aturan-aturan yang berlaku di kita sangat jelas. Karena memang sindikat narkoba ini kan merambah, mencoba ya, menjangkau ke beberapa bidang ya. Termasuk tentunya bagaimana bisa menjangkau aparat penegak hukum ya. Nah, apabila di antara aparat kita ada yang terkait, ya tentunya satu kata, mereka menghadapi resiko hukum. Dan kepolisian saat ini tidak bisa membiarkan orang-orang yang melanggar hukum dan berlindung di organisasi. Pak Boy, artinya Anda tidak kaget kalau ada sejumlah anggota polisi yang memang terlibat jaringan narkoba atau justru menjadi backing bandar narkoba? Kita telah menerapkan punish dan reward ya pada personil poli. Jadi beberapa tahun terakhir ini sudah banyak yang diberhentikan dengan tidak hormat. Berapa banyak, Pak? Termasuk terkait dengan narkoba ya. Seingat saya itu 2012 sampai 2014 ada sekitar 37 ya. 37 polisi? Diberhentikan dengan tidak hormat. Itu menjadi backing bandar narkoba dan terlibat sindikat? Tidak, termasuk mereka juga terlibat dalam konteks pengguna juga. Itu setelah menjalani proses pidana ya. Jadi setelah menjalani proses pidana, kemudian diajukan ke sidang kodetik profesi dan direkomendasikan diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi kita terus membersihkan institusi dari orang-orang yang melanggar. Dan kita menyadari sebagai organisasi yang besar, Polri ini juga tidak terlepas dari adanya penyimpangan, miskonduk yang dilakukan oleh anggota Polri. Tetapi yang jelas kita penerapan sanksi hukum, punishment, dan reward. Itu secara tegas oleh pimpinan. Dengan kata lain, memang hal begini sudah biasa, Pak, di kepolisian? Tidak biasa. Artinya ini hanya sekelompok kecil orang-orang yang tidak bisa mengikuti. Jadi itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi ada sekelompok kecil oknum-oknum kita yang tidak bisa menyusahkan diri. Dan di dalam pelaksanaan tugasnya larut. Dalam situasi, akhirnya terbuai. Ya katakanlah terbuai itu mencoba-coba bagaimana rasanya narkoba. Mungkin berkawan dengan orang-orang yang menjual narkoba. Jadi risiko hukum dihadapi. Dan tidak ada kata lain bagi mereka adalah menerapkan sanksi hukum dengan setegas-tegasnya. Pak Boy, masih kita akan lanjutkan pembicaraan mengenai polisi dan narkoba. Saya saat lagi, pemirsa kami akan segera.